Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Hanifah Romana Putri dengan limka 7119104 dari kelas 5B Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai wawancara sumber energi alternatif dan pemanfaatnya untuk kelas 4 semester 2 ya Nah, di sini kita akan mempelajari tentang wawancara sumber energi alternatif dan pemanfaatannya Itu ada di tema 9, yaitu kayaannya negeriku dengan subtema 3, pelestarian kekayaan sumber gaya alam di Indonesia Nah, di sini ada kata-kata dari hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan Tanpa pendidikan Indonesia tidak mungkin bertahan Nah, jadi kita sebagai pelajar harus tetap belajar dan semangat untuk menuntut ilmu agar tahu capai cita-cita kita Nah, kata-kata tersebut dari Bapak Nadiem Makarim Ada yang tahu siapa Bapak Nadiem Makarim itu? Iya, benar Bapak Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan kita ya, anak-anak Nah, hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA Untuk Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan Dan 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tekst tulis Dan IPA, kompetensi dasarnya ada 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif yaitu ada angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar, organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari yaitu kompetensi 4.5 ada menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada dengan membaca dan mengamati gambar peserta didik menganalisi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ada angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar yang kedua ada dengan mengamati gambar peserta didik menyajikan kegiatan manusia yang mempengaruhi pelestarian lingkungan hidup dengan benar yang ketiga ada dengan melakukan wawancara peserta didik menganalisis dampak manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dan alam dengan benar tujuan yang keempat dengan melakukan wawancara peserta didik dapat menyajikan laporan hasil wawancara mengenai dampak manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dan alam dengan penuh tanggung jawab selanjutnya mari kita membaca kita membaca bersama-sama ya kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia energi digunakan untuk berbagai aktivitas energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara bayangkan saja berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini nah padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu apabila habis minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali nah dengan demikian juga batu bara yang berasal dari tumbuhan ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? apakah aktivitas manusia akan terhenti? nah sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia nah adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? ya tentu saja ada energi tersebut disebut energi alternatif nah coba perhatikan 6 gambar energi alternatif berikut ya anak-anak jadi itu ada yang pertama panas matahari yang kedua ada salju yang ketiga ada angin yang keempat ada biomasa yang kelima ada PLTA atau bendungan dan yang terakhir itu ada gambar biomasa yang terbuat dari kotoran sapi nah kan kalian sudah mengamati gambar ini ya anak-anak sekarang apa yang kalian ketahui tentang sumber energi alternatif itu sih dan apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis ya jadi sumber energi alternatif itu sebelumnya energi dapat dibagi menjadi dua yaitu energi alternatif atau terbarukan dan energi yang tak terbarukan atau bahan bakar fosil itu yang sumber energi tidak dapat diperbarui nah sumber energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui kekal ataupun bisa dipulihkan seperti matahari, sungai, angin, pasang surut, biogas, dan biomasa energi ini juga disebut sebagai energi pengganti fosil sumber energi alternatif dimanfaatkan manusia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang membeludak nah contoh sumber energi alternatif adalah panas matahari, air, panas bumi, angin, biomasa, nuklir, etanol, dan gelombang laut selanjutnya apa yang dilakukan ketika sumber energi habis nah manusia memanfaatkan sumber energi dari fosil seperti batu bara untuk berapa gram kebutuhan seperti menghasilkan energi listrik, digunakan untuk bahan bakar kendaraan, dan banyak yang lainnya namun persepsian minyak bumi dan batu bara itu terbatas dan tidak bisa diperbarui sebab pembentukan fosil membutuhkan waktu yang jutaan tahun lamanya sehingga suatu saat nanti sumber energi berupa minyak bumi dan batu bara itu bisa habis nah hal yang dapat kita lukukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah dengan mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut nah selanjutnya kita membaca sama-sama mengenai teks kompor biogas kotoran sapi makin diminati ayo kita baca bersama-sama teman-teman yaitu program pemerintah untuk menghemat energi di respon positif oleh marga masyarakat salah satunya Latif Wilopo Latif Wilopo adalah warga desa Ngereco, Kecamatan Andat, Kabupaten Gediri, Jawa Timur dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kompor kotoran sapi nah sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk memberi gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya termasuk saat terjadi kelangkaan LPG istrinya pun tetap bisa memasak menurut Latif memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa masakan meskipun biogasnya dari kotoran sapi masakannya pun tetap lezat selain itu juga murah sebelum memakai biogas kotoran sapi setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang nah kan kita dahulu sudah membaca baik selanjutnya jawab pertanyaan ini ya kanak-kanak yang pertama apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi yang kedua mengapa kompor biogas kotoran sapi itu ramah lingkungan dan yang ketiga lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi nah ibu beri waktu 5 menit ya ya sudah nah jadi yang dimaksud biogas kotoran sapi itu adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan ternak sapi nah prinsip kerja biogas adalah pengumpulan kotoran sapi ke dalam tangki kedap udara agar udara tidak bebas keluar masuk nah pemupukan produksi gas akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa gas yang dihasilkan tersebut dapat dipakai untuk memasak dengan menggunakan kompor gas gas tersebut sangat baik untuk pembakaran pembakaran yang dihasilkan biogas kotoran sapi memiliki panas yang cukup tinggi apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak berasap instalasi biogas kotoran sapi juga dapat dibuat dalam skala rumah tangga maupun skala yang lebih besar seperti perusahaan atau pabrik untuk pertanyaan kedua mengapa kompor gas kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan jawabannya karena kompor biogas tidak bersifat racun dan kimia kandungan dari biogas itu seperti sampah organik yang baik bagi pertumbuhan bagi pertumbuhan-tumbuhan dan menjadi gas yang ramah lingkungan dan kotoran sapi yang ada juga dimanfaatkan semaksimal mungkin jadi tidak mengotori lingkungan lagi untuk pertanyaan ketiga lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibanding biogas kotoran sapi jawabannya adalah jelas lebih hemat menggunakan biogas karena sebelum memakai biogas kotoran sapi setiap bulannya Pak Latif tadi harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG anak-anak dan belum lagi juga terjadi kenaikan harga LPG karena LPG itu langka jadi harganya biasanya naik nah karena Bapak Latif itu menggunakan biogas keluarga Pak Latif tidak perlu lagi membeli gas LPG atau gati sehingga uangnya tadi bisa ditabung atau digunakan untuk keperluan yang lainnya lagi nah tadi kan kita sudah membaca teks sekarang kita akan mengerjakan LKPD kegiatan-kegiatan masyarakat yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan nah ada yang tahu kegiatan-kegiatan masyarakat yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu ada apa saja ibu akan memberi waktu 30 detik untuk menjawat pertanyaan ini ya anak-anak ya sudah selanjutnya pertanyaan selanjutnya nah amati gambar ini ya anak-anak selanjutnya jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam nah yang pertama ini ada gambar perburuan liar ya yaitu menembak burung dan yang kedua itu ada penebangan liar penebangan pohon-pohon setara liar nah kalian jawab ibu beri waktu selama 30 detik lagi bagaimana anak-anak sudah atau belum? oke sebentar lagi ya waktunya habis jadi cepat ya sudah jadi kegiatan-kegiatan kita cocokkan bersama-sama ya jadi kegiatan masyarakat yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu ada penebangan pohon yang dilakukan sembarangan perburuan hewan liar membuang sampah dan limbah secara sembarangan ada juga penggunaan bom untuk menangkap ikan penggunaan pesticida yang berlebihan membuang penggunaan plastik yang masif pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar membuang-buang makanan yang masih layak mencuci muka hasil mikropege yang berbahaya bagi satwa laut pembakaran mesin kendaraan pribadi yang menyumbang polusi udara dan penggunaan air conditioner atau AC yang berlebihan selanjutnya jawaban jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan kesimbangan alam nah untuk gambar perburuan liar akibatnya adalah menyebabkan kelangkaan hewan banyak hewan yang dilindungi menjadi punah ketidakseimbangan ekosistem karena perburuan liar nah selanjutnya gambar penebangan pohon liar akibat yang dijumbulkan adalah menyebabkan banjir, tanah longsor oksigen yang diproduksi semakin sedikit jadi ibu akan memberikan kalian tugas yaitu melakukan wawancara kepada narasumber di sekitar rumah tentang dampak manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan nah jadi sebelumnya kalian harus tanya nama bapak ibunya siapa apa pekerjaan bapak ibu tersebut dan kalian bisa menanyakan apa saja sih dampak jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan nah disini ada poster tentang kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam contoh posternya ketika mencuci pilihlah baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor jadi kita bisa menggunakan air itu untuk dua kali yang pertama pakaian yang lebih bersih dulu kita cuci sehingga air yang masih bersih itu bisa kita gunakan untuk mencuci air yang masih kotor yang lebih kotor seperti itu nah kalian di rumah juga ibu beri tugas untuk membuat poster tentang sumber daya alam ya apa itu misalnya jangan menepang pohon sembarangan atau menepang pohon secara liar jangan membuang sampah secara sembarangan seperti itu ya anak-anak selanjutnya apa saja usaha yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam ada yang tahu nah selanjutnya apa saja usaha yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam nah usaha yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam itu ada yang pertama menggunakan deterjen secukupnya saja penanaman kembali hutan-hutan yang gundul membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan menjaga kebersihan lingkungan membuat terasering pada pertanian di pegunungan nah seperti itu ya anak-anak usaha yang dapat kita tunjukkan untuk menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam jadi sebagai pelajar kita harus selalu menjaga sumber daya alam di sekitar kita agar bisa terus dinikmati oke selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk soal pertama minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui penggunaannya secara terus menerus akan mengakibatkan energi tersebut habis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut A. menggunakan secara teratur B. menggunakan batu bara dalam porsi yang banyak C. menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin D. mengurangi pemakaian bahan bakar tersebut dan beralih menggunakan energi alternatif silahkan dijawab oke sudah mari kita lanjut untuk soal nomor 2 soal nomor 2 gambar di atas merupakan salah satu pemenempatan energi alternatif menggunakan ya ini ada gambar PLTA ya PLTA itu pemanfaat energinya menggunakan apa sih ada A. panas matahari B. air C. angin D. biomasa ya gampang sekali anak-anak silahkan dijawab sudah selanjutnya kita beralih soal nomor 3 soal nomor 3 berikut ini adalah macam-macam sumber energi yang pertama ada kerosin yang kedua ada air terjun yang ketiga ada biogas yang keempat ada patu bara yang kelima ada matahari yang keenam ada gas bumi sumber energi di atas yang termasuk sumber energi alternatif adalah A. 1 2 dan 3 B. 1 2 dan 4 C. 2 3 dan 5 D. 4 5 dan 6 nah sekarang bisa dijawab sumber energi alternatif itu sumber energi yang bisa diperbarui ya anak-anak jadi gampang sekali pasti kan anak-anak pintar selanjutnya soal nomor 4 nah sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas sebagai pengganti LPG untuk memasak hasilnya cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya termasuk saat terjadi kelangkaan LPG istrinya pun tetap bisa memasak menurut bacaan di atas keuntungan menggunakan sumber energi dari biogas adalah A. Dengan energi biogas lebih banyak mengeluarkan biaya B. Dengan energi biogas hemat pengeluaran dan tidak bingung jika terjadi kelangkaan gas C. Energi biogas sulit perawatannya D. Dengan energi biogas hemat pengeluaran dan bingung jika terjadi kelangkaan gas oke bisa dijawab sekarang tadi kita sudah ada pertanyaan seperti itu ya oke selanjutnya soal nomor 5 yaitu soal terakhir hal yang perlu kita perhatikan pada saat melaksanakan awancara adalah A. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santur B. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gaul C. Membiarkan narasumber menyapa kita terlebih dahulu D. Menulis setiap perkataan yang disampaikan narasumber nah gampang sekali nih anak-anak silahkan dijawab oke sudah ya selanjutnya kita akan mengoreksi jawaban kalian nah jujur ya anak-anak apakah jawabannya benar apa salah sih soal yang pertama minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui penggunaannya secara terus-menerus akan mengakibatkan sumber energi tersebut habis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut jawabannya yang benar adalah D. Mengurangi pemakaian bahan bakar tersebut dan beralih menggunakan energi alternatif tepuk tangan untuk yang benar selanjutnya soal nomor 2 gambar di atas merupakan salah satu pemanfaat energi alternatif menggunakan ini gambar PLTA PLTA itu pembangkit listrik tenaga air jadi jawabannya yang benar adalah B. Menggunakan air tepuk tangan untuk yang benar soal nomor 3 berikut ini adalah macam-macam sumber energi yang pertama ada kerosin yang kedua ada air terjun yang ketiga ada biogas yang keempat ada batu bara yang kelima ada matahari yang keenam ada gas bumi sumber energi di atas yang termasuk sumber energi alternatif adalah jawabannya adalah C 2, 3, dan 5 yaitu ada air terjun ada biogas dan matahari karena air terjun itu sama dengan air jadi akan terus mengalir dan akan terus ada biogas itu seperti tadi kotoran sapi itu jadi kita bisa terus menggunakannya selama masih ada sapi yang selanjutnya ada matahari nah kita tahu ya bahwa matahari itu adalah sumber energi yang paling besar di bumi ini dan akan selalu ada sampai nanti selanjutnya soal nomor 4 sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas sebagai pengganti gas LPG untuk memasak hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya termasuk saat terjadi kelangkaan LPG istrinya pun tetap bisa memasak menurut bacaan di atas keuntungan menggunakan sumber energi dari biogas adalah jawabannya yang berat adalah B dengan energi biogas akan menghemat pengeluaran dan tidak bingung jika terjadi kelangkaan gas tepuk tangan untuk yang benar selanjutnya ada soal nomor 5 atau soal terakhir hal yang perlu kita perhatikan pada saat melaksanakan awancar adalah jawabannya yang benar adalah A mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun tepuk tangan untuk yang benar semua yeay kita jadi simpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ada sumber energi alternatif nah sumber energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbaharui kekal atau bisa dipulihkan energi ini juga disebut sebagai pengganti fosil sumber energi alternatif dimanfaatkan untuk manusia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarat yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang memludak yang kedua ada contoh sumber energi alternatif itu ada matahari, air, panas bumi, angin, biomasa, etanol, dan gelombang laut selanjutnya yang ketiga kita tadi mempelajari tentang pemanfaatan biogas nah biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran dan herwan ternak sapi yang dihasilkan tersebut gas yang dihasilkan tersebut dapat dipakai untuk memasak dengan menggunakan kompor gas kompor gas dari biomasa juga ramah lingkungan karena kandungan dari biogas itu seperti sampah organik yang baik bagi pertumbuhan, pertumbuhan, dan metodik gas yang ramah lingkungan dan kotoran sapi yang ada juga dimanfaatkan semaksimal mungkin jadi tidak mengotori lingkungan lebih hemat juga untuk menggunakan biogas daripada membeli gas LPG yang keempat kita tadi ada mempelajari tentang wawancara yang kelima ada kegiatan manusia mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu contohnya ada penebangan pohon yang dilakukan sembarangan perburuan hewan liar, penggunaan bom untuk menangkap ikan penggunaan pesticida yang berlebihan dan membuang sampah simpulannya yang keenam ada usaha yang menunjukkan keperdulian terhadap sumber daya alam yaitu ada menggunakan daya terjen secukupnya saja penanaman kembali hutan-hutan yang kundul membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan menjaga kepercayaan lingkungan dan membuat terasering pada pertanian di sekitar pegunungan nah akhirnya sudah sampai di penghujung acara nah ini ada sedikit pesan moral dari pembelajaran hari ini ya sumber energi harus dimanfaatkan dengan baik tidak boleh berlebihan supaya sumber energi tidak cepat habis untuk generasi selanjutnya dan dapat mengurangi polusi lebih hemat salah satunya dalam membeli bensin kendaraan tidak akan mengeluarkan banyak uang nah pemanfaatan energi yang berlebihan dapat merusak lingkungan jadi kita harus terus menjaga lingkungan agar itu bisa dimanfaatkan oke terima kasih kita bisa tutup dengan berdoa bersama ya berdoa mulai berdoa selesai terima kasih sekian video pembelajaran dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati